Memanfaatkan budaya, daerah serta budaya nasional. Para pengrajin kayu dari seluruh Bali berkumpul di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Art Center Denpasar untuk mengikuti lomba kerajinan serangkaian pesta kesenian Bali ke-37. Mereka menampilkan kerajinan kayu berupa kul-kul, tempat ronda yang diukir dan diperada dengan ukuran panjang 60 cm lengkap dengan pemukulnya. Lomba ini cukup unik karena kul-kul yang dibuat harus hasil ciptaan baru yang dibuat secara kreatif, inovatif, namun tetap berkiprah pada budaya Bali. Lomba ini sendiri untuk melestarikan keberadaan kul-kul yang kerap disakralkan oleh umat Hindu. Melalui lomba ini pula, masyarakat Bali ingin menampilkan kul-kul yang bisa digunakan sebagai pelengkap jaga dan bahkan untuk keperluan suvenir. Selain di kalangan Ratna Kanda, sebuah pemintasan kesenian rekonstruksi digelar di kalangan Angsoka yang dibawakan oleh seke parwa Sanggar Seni Indrakila Desa Manggis, Dutta Kabupaten Karangasem. Seke ini membawakan kesenian rekonstruksi berjudul Dharma Wangsa Jagadita yang dibawakan 40 orang penari. Kesenian ini menceritakan tentang perjalanan Dharma Wangsa ke Suarga Loka yang penuh rintangan. Lalu kisah ini pula, para seniman ingin mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu menjalani kehidupan dengan penuh semangat meskipun banyak rintangan yang menghalangi.